Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Beberapa waktu yang lalu, gue sempet bikin episode hormat yang judulnya 3 Youtuber yang mencoba masuk ke rumah angker. Dan salah satu di antaranya adalah Youtuber asal Timur Tengah bernama Abdullah Al Anbari. Buat kalian yang belum nonton, linknya aku taruh di description box di bawah. Dan menurut gue, video-videonya doi, fix, serem banget. Tapi setelah gue cari-cari lagi, ternyata masih ada Youtuber-Youtuber Timur Tengah lain yang videonya gak kalah serem. Gue pengen kasih tau kalau video-video yang bakal gue bahas di episode kali ini bakalan sedikit ekstrim. So buat kalian yang mentalnya lemah dan penakut, gue gak saranin buat kalian nonton video-video yang berikutnya ini. Tapi kalau misalkan kalian cemen dan selalu kepo kayak gue, video yang bakal kita bahas kali ini bakalan satisfying banget buat kalian tonton. So gak usah lama-lama, hari ini kita bakal bahas tentang 3 video Youtuber Arab yang paling menyeramkan. seorang Youtuber yang berasal dari Arab Saudi bernama Jasim sering melakukan eksplorasi ke tempat-tempat yang terbengkalai dan berhantu sambil melakukan live streaming di akun Snapchatnya. Di salah satu videonya, dia sempat melakukan eksplorasi ke salah satu rumah kosong yang tentunya sudah tidak ada penghuninya. Di rumah itu, dia mengalami beberapa hal aneh. Pintu-pintu lemari itu sering sekali bergeser, membuka, dan menutup dengan sendirinya. Tapi ada satu kejadian yang menurut gue paling aneh dibanding semua keanehan yang terjadi di dalam video itu. yaitu ketika Jasim menemukan sebuah lemari kecil yang ada di bawah tangga. Dan dia mencoba untuk memeriksa dan masuk ke dalam lemari itu. Dan sesuatu yang sangat aneh tiba-tiba saja terjadi. Biar bismillahirrahmanirrahim Biar bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hay ternyata la ilaha illallah bismillah 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 Yes, jasim menemukan satu benda yang menurut gue serem banget. Boneka yang ditubuhnya penuh dengan jarum. Mungkin kalau bahasa indonesianya kita lebih sering denger boneka santen. Next. Salah satu youtuber timur tengah yang menurut gue video-videonya paling gokil, ekstrim adalah Adventure Allah. Kayaknya sih si Allah ini masih temenan sama si jasim yang kita sempat bahas sebelumnya. Sepanjang gue nonton video-video horror yang diupload oleh youtuber timur tengah, salah satu kejadian poltergeist yang paling sering terjadi itu adalah pintu yang kebanting. Jadi sering membuka dan menutup dengan sendirinya. Tapi di salah satu video yang diupload oleh Allah, ketika dia melakukan eksplorasi dan investigasi di sebuah rumah mewah yang terbengkalai, dia gak hanya mengalami fenomena poltergeist pintu yang dibanting, tapi juga... Yes, I can say Allah ini selalu kecil. Yes, I can say Allah ini merri Atman. Yes, I can say Allah ini. Inilah Allah ini tidak ada Allah. Alhamdulillah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحين القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وهما في الارض . selamat menikmati Hacentu nafsi bila ilahe illa Allah Hacentu nafsi bila ilahe illa Allah Allahu akbar Allahu alquwi وأنتم الضعفاء Allahu alquwi وأنتم الضعفاء Selain pintu yang terus menerus dibanting Ada terdengar suara-suara benda yang jatuh dan bergerak dari sisi rumah yang lain Selain itu juga banyak sekali benda-benda pecah belah yang sepertinya dilempar ke arah ala Dan gak cuman itu, salah satu hal yang paling ekstrim adalah Lampu gantung yang ada di atas ala pecah dengan sendirinya Dan seperti ada yang mengayun-ayun dari bagian atas Nah sekarang gue pengen tau nih Apakah menurut kalian video ini real atau fake? Kalau misalkan video ini adalah video rekayasa Gue gak tau gimana cara bikinnya coy Next Bangut alquwi Sebenernya youtuber yang bakal gue bahas berikutnya ini Kayaknya channel youtubenya gak terlalu aktif Namanya Mahmud Alklayla dari Jordania Di salah satu videonya dia sempat melakukan eksplorasi ke salah satu rumah yang katanya terkutuk Sepanjang dia berkeliling di dalam rumah itu Dia banyak menemukan kertas-kertas yang berserakan Tapi sepertinya dia menganggap hal itu merupakan hal yang biasa aja Dan dia memeriksa ke dalam beberapa lemari Sampai dia menemukan sebuah bingkisan yang berwarna merah Dan di momen inilah Menurut gue Kejadian yang sangat-sangat langkah Dan sangat-sangat aneh Terjadi Karena kejadian yang berikutnya ini bakalan cepet banget So gue harap kalian bisa tetep fokus Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi setelah mamut mengambil bingkisan warna merah itu, dia mencoba untuk meletakkan bingkisan itu di lantai. Tapi seketika itu dari bawah bungkusan warna merah itu muncul kobaran api yang cukup besar karena kaget dia langsung memutuskan untuk keluar secepatnya dari tempat itu. Untuk saja si mamut ini berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat. Setelah dia keluar dari rumah itu dia memutuskan untuk membuka bungkusan warna merah itu dan mencari tahu apa isi di dalamnya. Dia menemukan tulisan dan simbol-simbol aneh di dalam sebuah kertas yang dia juga gak tahu itu artinya apa. Kalau misalkan ada di antara kalian yang bisa membantu gue buat menerjemahkan simbol-simbol itu, please kasih tahu gue artinya di komen di bawah, oke? Karena gue sendiri juga penasaran banget. Oke guys, itu tadi 3 video Youtuber Timur Tengah yang menurut gue paling menyeramkan. Dan jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel Youtube yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. Dan as always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku di Atomontravel untuk mendapatkan update-update suruh lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax